Hizbullah melancarkan serangan balasan ke Israel seusai pembunuhan warga sipil di Lebanon. Menanggapi serangan tersebut, Hizbullah kembali melancarkan roket ke Kiryat Shmona pada minggu, 5 November 2023. Inilah detik-detik roket Katiusha menembus Iron Dome Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh seorang jurnalis Inggris Sulaiman Ahmad melalui akun X pada Senin 6 November. Dalam video tersebut terlihat roket Hizbullah menghantam beberapa titik di kota Kiryat. Sementara dikutip dari Almaya DNet, Hizbullah bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan serangan tersebut sebagai aksi balas dendam. Pasalnya, tentara Israel telah menyerang jalan maizrah antara Ainata dan Aitaroun. Akibat dari serangan tentara Zionis, seorang wanita dan tiga cucunya yang masih balita meninggal dunia. Oleh sebab itu, Hizbullah meluncurkan serangan roket ke pemukiman Kiryat Shmona. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!